bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat info mata lensa bagaimana kabar anda Alhamdulillah mudah-mudahan semua kabar baik ya untuk sahabat info mata lensa semuanya kembali jumpa dalam video reaksi di channel info mata lensa channel tanpa iklan channel tanpa yang dimonetize sehingga membuat anda nyaman untuk menonton kajian video reaksi saya ini sampai selesai nah dalam video reaksi saya kali ini kembali lagi umat sebelah berduka umat Kristen kembali berduka kenapa berduka? karena sekolah minggu akhirnya tutup kenapa tutup? Alhamdulillah hidayah Allah kembali turun kepada seorang guru sekolah minggu dan juga seorang pengajar nyanyi di gereja bagaimana keseruannya? ya simak aja diskusi ini tohnya seru lah ya mengharukan sekaligus seru karena tidak disangka-sangka hidayah Allah turun kepada seorang wanita yang bernama Puput dimana dalam sebuah room diskusi atau komal diskusi disana ada Ustaz Zuma ada Ustaz Sugi Kristologi ada Bung Hendi Selebes kemudian ada Bang Alif ada Bang Kores dan juga ada Brahma Kumbara nah ada salah seorang perempuan yang kebetulan sedang dekat dengan Brahma Kumbara akhirnya melakukan syahadat langsung gitu ya simak aja video ini sampai selesai dan mohon jangan lupa like subscribe komen dan share video ini mudah-mudahan hidayah kepada Mbak Puput akan menular kepada rekan-rekan otan yang lain sebutlah hidayah karena tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah untuk menuju ke jalan yang lurus jalan yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sayanya bisa mengucapkan selamat menyaksikan video ini tapi mungkin digerakan Gurunda oke baik sepertinya bagus digerakan Gurunda iya kita langsung syahadat ya Dinda siapa namanya Brahma Kumbara iya baik sahabat-sahabat sekalian hantu menjadi saksi malam ini saudari kita setelah berdialog dalam waktu yang panjang ya Alhamdulillah beliau memutuskan untuk memenuhi ajaran agama Islam saya jangan dibesarin cukup beliau yang dibesarin host baik kita mulai ikuti saya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah yang maha pemurah lagi maha penyayang lagi maha penyayang asyhadu asyhadu Allah Allah ilaha ilaha ilallah ilallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah aku bersaksi aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah adalah rasul utusan Allah sah Allahu Akbar Masya Allah Masya Allah Masya Allah adinda boleh ikuti saya dan aku bersaksi aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah hanyalah manusia ciptaan Allah Allahu Akbar Masya Allah Subhanallah Allah wa ala wa ala wa ta'ila billah silahkan akhi didoakan atau dinda alif silahkan Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Irobil Alamin kembali lagi tambah satu saudara untuk menjadi muslim ya dia adalah puput salah seorang guru sekolah minggu dan dia juga salah satu singer atau juga pelatih nyanyi pada gereja Alhamdulillah mudah-mudahan hidayah yang diterima Mbak Puput ini juga bisa mempengaruhi atau juga didapat kepada saudara-saudara wanita oten yang lainnya railah jalan kebenaran dan betul cobaan akan lebih berat yang akan dihadapi oleh Mbak Puput karena apa bagi seorang muslim apalagi bagi anda yang baru mu'alaf itu kodanya sangat berat nanti rekan-rekan anda akan mencoba merayu mengiming-imingi dengan udah kembali lagi saya gaji kamu lebih tinggi atau pokoknya macam-macam tujuannya adalah untuk menyesatkan karena mereka jinn setan pengaruhi baik sahabat informata lensa demikianlah video reaksi saya malam ini untuk kali ini mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi untuk yang lain segeralah kembalilah ke jalan yang benar jangan ikuti ajaran iblis atau ajaran setan yang menyesatkan anda yang akan mengajak anda untuk masuk neraka islamlah agama yang diri-diri Allah subhanahu wa ta'ala begitu ya nah kita dengar lagi bagaimana kelanjutan dari kisah mengapa saudari Puput ini bisa mendapatkan hidayah simak a'udhu billahi minashaytanirajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ma'lana muhammadin wa ala alihi wa sabihi rasulillahi asmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan ya'afi nimah wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi dijalali wajihika wa adim sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad merubbana takubal minah sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kudana wa dadaru'ana wa khasu'ana wa tabudana wa samim taksirona ya Allah ya rabbil alamin Allahumma inana saluka salamatan kittin wa alafiatang suljasad wa siyadatang fil ilmi wa barakatang tirziki wa tabatan qoblal maut wa rahmatan ingdal maut wa makfirotan batal maut Allahumma hawin alayna fi sakaradil maut wa nasyati minannar wa angsilku ingdal kisab ya Allah ya Rabb tempat kami memuji dan tempat kami memohon pertolongan ya Allah engkulah yang memulakbalikan hati kami ya Allah buatkanlah iman ini di dalam hati kami ya Allah ya Allah berilah iman kepada saudara-saudariku yang belum mendapat didayah ya Allah malam ini aku bersyukur kepadamu ya Allah engkau telah memberikan hidayah kepada saudariku ya Allah ya Allah ya Rabb kuala yang memulak kembalikan hati kami ya Allah jadikanlah lisan-lisan kami sebagai astab turunnya hidayahmu ya Allah jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agamamu ya Allah jangan jadikan lisan-lisan kami astab maksiat ya Allah jangan jadikan lisan-lisan kami sebagai astab turunnya azab ya Allah ya Allah ampunlah dosa kami dosa orang tua kami dosa anak kami dosa istri kami dosa saudara-saudara kami ya Allah ya Allah wajarlah iman pada saudariku ya Allah ya Allah ya Rabb hanya kepada amu aku mempertolongan dananya kepada amu aku menyembah ya Allah ya Allah ya Rabb Tuhan yang menciptakan alamin ya Allah kaburkanlah do'aku ya Allah kaburkanlah do'aku Rabbana adina abidun ya Hassanah wafil agar roti hassanah wafil abidun ya Rabbana subhanahu abidun wa sallam wa sallim wa hamdililah al-fatiha monggo tau siahnya supaya imannya lebih kuat lagi sedikit tambahan saja ya beberapa poin tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kami bahwa Alhamdulillah wa syukurillah ya kita bersyukur kepada Allah bertambah lagi saudara seiman kita dimana ada suatu kebahagiaan dan kemenangan salah satu bukti menunjukkan di antaranya Al-Quran bahwa memang akan banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan di antaranya sudah dibuktikan malam ini namun ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh Mbak Pempino ya mungkin juga nanti didampingi oleh Bang Brahma bagaimana pengajaran pendalaman tentang Islam di dalam konsep Islam, agama Islam terutama bahwa hidup di dunia ini Allah jelaskan bahwa bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah SWT akan mengalami banyak ujian karena ujian itu bagian dari perjalanan hidup manusia itu prinsip utamanya dan di dalam Al-Quran juga dikatakan Allah menciptakan manusia itu tiada lain hanya untuk mengabdi kepadanya beribadah hanya kepada Allah nah di dalam perjalanannya Allah hadirkan banyak ujian dan Al-Quran sudah mengabarkan ketika orang yang baru beriman atau siapapun yang berkata beriman Allah tersurat di dalam tertulis di dalam Al-Quran bahwa di surah Al-Ankabut ayat 2 apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman kami telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan seterusnya dan mereka tidak diuji nah disitu dijelaskan sudah banyak orang contoh-contoh orang-orang yang diuji oleh Allah jadi ketika Anda mengatakan malam ini mengucapkan dua kalimat syahadat Anda menjadi seorang mu'min Anda maka Anda akan menghadapi banyak ujian ujian itu salah satu proses di mana akan dilalui itu jangankan di dalam kehidupan sebagai seorang mu'min di sekolah pun kita mengalami ujian tujuannya apa? biasanya untuk menaikkan level kelasnya dan gitu ya bagaimana keimanan kita diuji oleh Allah akankah engkau mengalami tahap demi tahap ujian itu bersahabat dan tawakal karena di dalam Islam itu dikasih kabar dan solusinya manusia itu akan diuji dengan beberapa hal bagaimana terjadi permasalahan bagaimana wanaksiminal amwal wal angpus wasamarot dari berkurangnya jiwa atau nyawa saudara kita atau terjadi bagaimana ada ujian lah yang akan dilalui sudah banyak contoh-contoh orang-orang yang mu'alap mereka mengalami ujian namun Allah kabarkan wabah sirus sobirin sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar karena disitu menunjukkan manusia itu akan naik levelnya dimana itu orang yang sabar mereka ketika ditimpa musibah mereka berkata sesungguhnya aku ini milik Allah segala sesuatu itu urusan Allah dan semuanya itu akan kembali kepada Allah solusinya di dalam Islam mohonlah dalam ujian itu bersabar dan sholat makanya Allah di dalam surah al-fatihah dikatakan iya ka na'budu wa iya ka nasta'in kepada engkau lah ya Allah kami mengabdi dan kepada engkau lah kami memohon pertolongan tadi perintahlah perintahnya bahwa diperintahkan untuk wasta'inu mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat di dalam sholat kita memohon kepada Allah akan banyak ujian-ujian seperti itu ya yang akan diluji sabarlah ingat barang siapa yang bertawakal menggantukan hidupnya hanya kepada Allah Allah cukupkan Allah berikan solusinya Allah berikan solusi rizki keadaan kebahagiaan dari jalur yang tidak terduga itulah di dalam Islam konsepnya selalu berimbang dimana keadaan ujian dia bersabar dan ingat Allah tidak akan menguji hambanya kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya jadi ketika Anda diuji itulah bagaimana kekuatan level iman Anda tetap bersabar kuatkan iman ujian itu akan datang bertawakal kepada Allah dan nanti langsung bimbingan oleh pendamping Anda mengenai bagaimana Anda sekarang menjadi seorang mu'alaf menjadi seorang mu'min perintahnya di dalam Al-Quran kami hanya berbesan bahwa wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah secara menyeluruh dimana disitu adalah sifatnya perintah kewajiban laksanakan larangan jauhi itu konsep di dalam Islam maka lakukan seperti itu walatatabik hutuwati syaitan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan inna syaitan ulaku madumu bin sesungguhnya syaitan itu memang musuh yang nyata bagi manusia sedikit lagi saya sampaikan benar memang syaitan iblis itu selalu menggoda manusia karena itu janji dia ini juga mungkin pesan buat saudara-saudaraku yang masih di bawah ada keraguan mundur maju dan lain sebagainya apakah dia akan menjadi mu'min atau tidak mungkin diantaranya banyak contoh Mbak Pempino-Pempino yang lain yang memiliki perasaan yang sama karena tertulis di dalam Al-Quran dimana dikatakan bahwa iblis berkata ketika Allah mengutuk dia karena dia tidak mau mendengar apa yang Allah perintahkan bahwa iblis itu menjawab karena engkau telah menghukum saya tersesat saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus itu janji iblis memang akan selalu mengganggu manusia dari jalan Allah yang lurus loh jalan dari Allah yang lurus itu dimana? seperti apa? di dalam yasin dikatakan kata Allah dan hanya menyembah kepada aku kata Allah inilah jalan yang lurus iblis akan datang ayat berikutnya dari sisi kanan belakang atas bawah selalu menggoda manusia ketika dia tertarik kepada iman menyembah satu Tuhan dia hadirkan keraguan agar manusia itu selalu ragu dari kebenaran Islam lah itulah memang tugasnya iblis maka kembali yakinkan diri bagaimana juga Mbak Pempino memutuskan kebenaran Islam demikian mungkin yang saya sampaikan lah tetap istiqomah jalani ibadah dengan baik insya Allah nanti bimbingan-bimbingan akan disampaikan juga oleh Bang Brahma ya karena beliau juga seorang muslim bagaimana ketika mu'alab di awal silahkan Anda mandi besar niatkan saya mandi besar karena Allah Ta'ala Anda melepaskan kemusrikan sebelumnya dan seterusnya nah mungkin itu aja dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya Terima kasih dulu kepada Bang Suma Juga kepada guru-guru yang lain Karena sudah Membimbing saya dari Awal saya masuk komal Memberikan arahan kepada saya Sampai dengan saat ini Alhamdulillah Saya Diberikan hidayah Untuk bisa mengucapkan syahadat Jujur Mungkin sedikit cerita juga Pada para guru Dan juga teman-teman semuanya Betul Yang dikatakan oleh Mas Brahma Kumbara tadi Kalau sebelumnya Memang Tadi sempat ada debat Dari kami berdua Terkait dengan Pengucapan Syahadat ini Atau ikrar syahadat ini Karena memang dari Saya sendiri Masih sama seperti Saya masuk di komal itu Jadi Dari dalam hati saya Entah apa itu Saya tidak tahu Jadi Rasanya tuh Masih mengganjal di hati Dan Saya sendiri juga tidak bisa Mengungkapkan hal tersebut Namun Ada satu hal yang Dari hati saya tuh Rasanya kok Pengen sekali Diajarin untuk Wudhu Entah kenapa Saya pengen sekali Untuk diajarin Wudhu Karena Saat itu Saat setelah Dari komal Saya Saya Melihat Mas Brahma Kumbera itu Wudhu Lalu sholat Rasanya tuh kayak Pengen ikut Wudhu Dan ikut sholat Seperti itu Masya Allah Ya jadi dari situ Saya minta untuk Diajarin Wudhu Lalu Saya Pakai mukena Lengkap Pakai Shia Apa Shia jadah Ya Lalu disitu Langsung saya Sujud Saya Dalam hati Hanya Bicara Masya Allah Ini rasanya Nikmat Sujud di hadapan Ya Allah Agak lama Disitu Saya Sujud Kayaknya bisa Nangis Lalu saya Duduk Lalu saya Berdoa Sama Allah Intinya yang terbaik Untuk saya Malam ini Juga Saya Mengucapkan Syahedat Mungkin itu Sedikit Cerita dari saya Sebelumnya Juga Setelah Dari komal Saya mencoba Untuk Belajar Tentang Al-Quran Saya Mencoba download Di Youtube Tentang Cara Bagaimana Sholat Bacaan Sholat Saya Juga Apa Minta Mas Bramak Untuk Membelikan Buku Buku Bacaan Sholat Panduan Sholat Dari Situ Saya Akhirnya Malam ini Juga Memutuskan Untuk Syahedat Seperti Itu Alhamdulillah 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 Terjadi Perjuangan Juga Dan Pergolakan Batin Alhamdulillah Dimenangkan oleh Hidayah Allah Begitulah Memang Tadi sudah Disampaikan Juga Guru Yang Selalu Membisiki Hati Manusia Membisiki Hati Manusia Untuk Menyesatkan Baik Dari Kalangan Jin Maupun Kalangan Manusia Jadi Godaan Itu Selalu Datang Makanya Melanjutkan Tadi Ayat Yang Disampaikan Bahwa Setan Itu Sumala Atiyan Nahum Mimbaini Aidihim Wa Min Khalfihim Dan Seterusnya Jadi Setan Itu Datang Dari Sebelah Kiri Sebelah Kanan Mengganggu Terus Menggoda Membisikan Ketika Seorang Tertarik Dengan Iman Bagaimana Hatinya Dibisakan Untuk Keraguan Menunda Dan Seterusnya Tetapi Memang Bahwa Ketika Allah Hendaki Seorang Diberi Petunjuk Tidak Ada Yang Bisa Apa Namanya Mencegahnya Kan Gitu Ketika Allah Hendaki Datangkan Kepadanya Tidak Ada Yang Bisa Mencegahnya Dan Siapapun Yang Dicegah Tidak Ada Yang Bisa Mendatangkannya Di Keterangan Lain Dikatakan Barang Siapa Yang Hendak Allah Hendaki Memberikan Hidayah Kepadanya Allah Lapangkan Dadanya Untuk Menerima Kebenaran Islam Di Ad Lain Juga Banyak Dijelaskan Barang Siapa Yang Allah Berikan Petunjuk Kepadanya Berikan Hidayah Kepadanya Tidak Ada Yang Bisa Menyesatkannya Kembali Lagi Kita Hakikatnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibarengi Dengan Kekuatan Tekad Yang Bulat Dan Dorongan Dari Sang Calon Suami Tercinta Sepertinya Bang Bramak Mbara Masya Allah Alhamdulillah Hidayah Sudah Diraih Anda Sekarang Menjadi Seorang Muslimah Semoga Menjadi Pasangan Yang Sakinah Mawadah Warahmat Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sampai Kejannah Amin Kalau Boleh Nambah Dikit Pak Ustadz Dijinkan Saya Menyambut Saudara Baru Kita Sebenarnya Berterima Kasih Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Memberi Anda Hidayah Bang Jumat Pak Dijinkan Dan Kita Semua Disini Hanya Mungkin Sebagai Pemicu Selama Ini Diskusikan Gitu Yang Paling Penting Malam Hari Ini Ada Kemungkinan Yang Merasa Sedih Mungkin Juga Marah Merasa Kehilangan Jemaatnya Satu Lagi Kehilangan Jemaatnya Itu Karena Mungkin Yang Pernah Kalau Nggak Salah Mbak Ini Juga Aktif Kalau Nggak Salah Di Gereja Kan Begitu Jadi Jangan Marah Lagi Jangan Dipreming Lagi Ikhlaskan Saja Kalau Ada Nyemaat Yang Berhenti Menyembah Anak Manusia Jadi Jangan Dimarahin Jangan Dipreming Jangan Lagi Tepu Tepu Pakai Fotonya Kemudian Dipreming Lagi Bahwa Ini Hanya Main Main Saja Gitu Ya Mudah 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 Mudahan Malam Ini Tetap Istiqomah Jangan Lupa Undang Kami Kalau Di Saat Akad Mika Nanti Bersama Teman Kita Juga Nih Gitu Ya Mbak Itu Sih Semoga Kedepannya Lebih Baik Nggak Usah Bersedih Kalau Dipreming Lagi Apalagi Kalau Ada Yang Mengajak Lagi Kembali Ke Gereja Giraukan Saja Itu Kira Kira Gitu Mbak Makasih Mbak Maaf Banyak Mbak Kenapa Ninggalin Yesus Foto Foto Yesus Ganteng Karena Saya Tahu Bahwa Yesus Itu Bukan Tuhan Yesus Itu Adalah Nabi Utusan Dari Allah Jadi Saya Memutuskan Untuk Meninggalkan Yesus Seperti Itu Untuk pertanyaan Gini Res Sejak Kapan Memulai Terguncang Memulai Ingin Memeluk Islam Atau Apa Berdasarkan Belajar Atau Ada Yang Mempengaruhi Atau Seperti Apa Sejak Kapan Dan Penyebabnya Apa Oh Iya Kalau Ditanya Sejak Kapannya Sendiri Itu Pastinya Saya Lupa Dari Kapannya Tapi Kejadiannya Itu Berawal Dari Saat Itu Saya Sama Mas Bramakumbara Itu Sempat Debat Saya Tanya Kepada Mas Bramakumbara Tentang Tentang Ajaran Islam Nah Dari Situ Saya Mencoba Untuk Apa Ya Karena Memang Sebelumnya Kan Saya Tidak Tidak Tau Tentang Islam Itu Seperti Apa Jadi Saya Juga Sebelumnya Memang Mengimani Agama Saya Tapi Dari Situ Ketika Diajak Debat Dengan Mas Bramakumbara Saya Sendiri Kok Malah Tidak Bisa Membelah Agama Saya Dengan Memberikan Fakta-fakta Lain Terkait Agama Saya Sendiri Disitu Saya Kayak Apa Ya Langsung Terdiam Dengan Mendengar Fakta Dari Apa Yang Disampaikan Sama Mas Bramakumbara Dari Situ Sudah Kita Gak Ada Omongan Lagi Tentang Agama Intinya Berjalan Saja Terus Seminggu Yang Lalu Agak Lebih Detail Lagi Pembahasannya Itu Ketika Kami Berdua Pulang Dari Cirebon Ngantar Ibunya Mas Bramakumbara Ke Cirebon Kita Kembali Dibahas Lagi Soal Islam Soal Fakta Fakta Tentang Islam Seperti Apa Nah Dari Situ Saya Makin Yakin Dengan Islam Dan Mencoba Untuk Lebih Mendalami Islam Akhirnya Mas Bramakumbara Masukkan Saya Ke Komal Lalu Saya Tanya Apa Yang Mengganjal Di Hati Saya Apa Yang Menjadi Pertanyaan Saya Selama Ini Akhirnya Di Komal Itu Terjawab Semuanya Dan Memang Belum Belum 100% Saat Masuk Komal Itu Saya Hati Saya Masih Genjel Dan Oh Ini Yang Kedua Kali Masuk Ya Iya Betul Terus Saya Masih Mencoba Untuk Memikirkan Apa Izin Dari Keluarga Saya Bagaimana Nantinya Masih Bimbang Dalam Hal Itu Dan Ada Satu Hal Juga Yang Ngebuat Saya Ragu Juga Tapi Saya Tidak Bisa Nungkap Itu Tadi Nah Akhirnya Malam Ini Ya Itu Tadi Saya Dikasih Waktu Untuk Bisa Persyahadat Ya Jujur Hati Saya Pun Lega Pikiran Saya Lega Sebelum Tadi Akhirnya Open Open Camp Lalu Berbicara Jujur Badan Saya Semuanya Geter Kayak Orang Kedinginan Gigi Saya Geter Rasanya Sudah Tidak Karuan Tapi Setelah Saya Mengucapkan Dua Kali Syahadat Alhamdulillah Semua Rasanya Lega Dan Rasanya Flong Masya Allah Kalau Bisa Apa Boleh Jujur Juga Baru Minggu Kemarin Saya Itu Ke Gereja Tapi Bukan Atas Apa ya Niatan Untuk Kembali Menyembah Ataupun Memuji Yesus Saya Masih Minggu lalu Itu Masih Ngajar Sekolah Minggu Tapi Dari Situ Saya Tidak Apa ya Mungkin Kalau Sebelum Sebelumnya Kan Menggunakan Hati Dan Ikhlas Tapi Dari Situ Saya Hanya Membacakan Lewat Google Saja Seperti Itu Jadi Tidak Sepenuhnya Saya Mengajar Sekolah Minggu Itu Menggunakan Hati Karena Yaitu Tadi Dari Sebelumnya Kan Saya Sudah Ya Sudah Memutuskan Untuk Tidak Lagi Menyembah Yesus Begitu Jadi Mbak Poput Guru Sekolah Minggu Juga Ya Betul Guru Sekolah Minggu Singer Gereja Pelayanan Gereja Aktif Wuh Aktif Banget Gitu Ya Nah Bagaimana Nanti Kalau Trik Trik Gimana Nanti Kalau 15 Juta Satu Lagi Satu Lagi Kalau Trik Trik Nanti Ini Pastikan Kalau Ketahuan Ya Pasti Muri Murinya Nyari Pasti Pengurus Gereja Nyari Mungkin Berbagai Cara Biasanya Untuk Meminta Bang Bap Mbak Poput Kembali Lagi Kira-kira Bagaimana Menangkis Godaan Itu Mungkin Lebih Berusaha Untuk Mencari Alasan Atau Bahkan Saya Menyampaikan Sejujurnya Apa Yang Saya Alami Sekarang Ini Dengan Saya Sudah Mengucapkan Shadat Dan Saya Sudah Mualaf Begitu Ya Demikian Sahabat Informator Lensa Video Reaksi Saya Untuk Kali Ini Alhamdulillah Kita Tambah Lagi Satu Saudara Dan Mudah-mudahan Ini Menjadi Sebuah Inspirasi Bagi Yang Lain Untuk Allah Juga Memberikan Hidayah Dikala Islam Dihujat Dikala Islam Dihina Dikala Para Misionaris Bergerilya Ke Kampung-kampung Bergerilya Ke Tempat-tempat Kantong-kantong Umat Muslim Yang Notabene Kalangan Menengah Kebawah Diiming-imingi Dengan Mee Instant Diiming-imingi Dengan Uang Untuk Berpindah Agama Tetapi Allah Membukakan Hidayah Dan Memberikan Contoh Bahwa Salah Satu Guru Sekolah Minggu Dan Pengajar Nyanyi Atau Sing Sing Kereja Malah Mendepati Hidayah Untuk Masuk Agama Islam Allahu Allah Maha Besar Allah Yang Membukakan Dan Membolak Melikan Hati Orang Kita Tidak Tahu Terima kasih Sahabat Informata Lensa Anda Telah Menyaksikan Dan Sudah Like Subscribe Comment Serta Share Video Ini Sampai Ketemu Lagi Video Aksi Saya Yang Berikutnya Wassalamuala Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima